Halo, Sobat Dr. Vito. Ketemu saya lagi dengan Dr. Niken Agung Rizky, spesialis telinga hidung tenggorok beda kepala leher. Nah, teman-teman ada pertanyaan nih, dok, kok telinga saya rasanya tersumbat ya atau mampet ya? Nah, begitu kita coba cek, ternyata kotoran telinganya nggak ada. Jadi, apa ada yang bisa menyebabkan telinga saya rasanya tersumbat atau tertutup? Nah, telinga kita itu terdiri dari telinga luar, tengah, dan telinga dalam. Kalau memang telinga luarnya tidak ada masalah, tidak ada peradangan ataupun kotoran, bisa jadi masalah yang membuat telinga Anda tersumbat karena ada gangguan di telinga tengah atau yang disebut juga dengan disfungsi tuba eustachius. Nah, tuba itu apa sih dok? Tuba eustachius itu saluran yang menghubungkan antara hidung kita dengan telinga kita. Nah, kenapa kok bisa telinga tersumbat juga? Biasanya penyebabnya karena adanya radang pada hidung atau tenggorokan kita. Penyebabnya apa aja? Seperti misalnya teman-teman ada tulang yang bengkok, lalu ada alergi pada hidung, dan juga ada sinusitis, dan juga bisa karena asam lambungnya naik, itu bisa naik ke saluran tuba eustachius tersebut. Sehingga suara yang didengar pada telinga kita itu menjadi rasanya seperti tertutup atau tidak plong. Bisa juga gejalanya disertai ada suara-suara bunyi seperti gemuruh, atau suara angin, atau suara seperti di hutan. Nah, kalau teman-teman menemukan gejala tersebut, langsung diperiksakan ya ke dokter THT terdekat. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan ya, gimana sih dok cara membersihkan telinga yang betul? Nah, mungkin banyak teman-teman yang suka familiar banget dengan penggunaan cotton bud. Nah, boleh nggak sih menggunakan cotton bud itu? Ternyata telinga kita itu mempunyai mekanisme membersihkan dirinya sendiri, dan kotoran telinga itu, atau yang disebut juga dengan earwax, itu mempunyai fungsi proteksi terhadap telinga kita. Dan telinga kita dapat mengeluarkan kotorannya sendiri saat kita gerakan mengunyah atau menelan, dia seperti sel kulit mati yang akan tumbuh dari dalam ke luar. Jadi, sebenarnya teman-teman cukup membersihkan telinga pada saat mandi, atau seperti cuci muka dan keramas, di gerakan bagian luarnya saja. Nah, ternyata penggunaan cotton bud itu banyak loh komplikasinya. Jadi, terjadi peradangan pada telinga luar karena infeksi penggunaan cotton bud, atau yang disebut juga dengan otitis eksternal. Jadi, ketika kita menggunakan cotton bud, itu dapat merusak dari kulit bagian telinga bagian luar. Nah, pada saat kulitnya itu teriritasi, akhirnya akan timbul peradangan dan juga produksi cairan. makanya banyak banget nih teman-teman, kok abis saya korek-korek pakai cotton bud, lingasnya jadi nyeri di jalannya, lalu bisa bikin rasa sakit, sampai bisa bikin demam, dan nyerinya pun juga hebat sekali loh, bisa sampai menjalar ke rahang, ke leher, dan sampai nggak bisa tidur. Nah, oleh karena itu, teman-teman juga harus waspada, jangan menggunakan cotton bud dengan sembarangan ya. Selain itu, bahayanya penggunaan cotton bud dapat menimbulkan trauma, atau bikin gedang telinga kita tertusuk sehingga robek. Nah, apalagi pada anak-anak, ini juga kasusnya lumayan banyak sering ditemuin. Jadi, hati-hati pada anak-anak pun juga tidak perlu dibersihkan kotoran telinganya dan menggunakan cotton bud. Jadi, bagaimana dong dok saya membersihkan telinga saya? Silahkan teman-teman datang ke dokter THT terdekat, kontrol tiap 3-6 bulan, agar kotoran telinganya dibantu dibersihkan oleh dokter THT. Begitu ya, semoga info ini bermanfaat.